Pemirsa seorang siswa SMP di Bogor, Jawa Barat menjadi korban aksi perundungan dari teman-temannya. Sadisnya, aksi perundungan ini dilakukan dengan cara menganiaya bagian intim korban. Inilah video yang sempat ramai di sejumlah media sosial terkait aksi perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa SMP terhadap rekannya. Dalam video ini, korban meringis kesakitan ketika dipegangi oleh sejumlah siswa SMP lainnya dan dianiaya dengan cara diinjak-injak area atau di bagian intimnya. Menangkapi video itu, ya Kepala SMP Negeri 14 Kota Bogor membenarkan kejadian ini terjadi di lingkungan sekolahnya. Namun dia mengatakan aksi itu bukanlah tindakan penganiayaan atau perundungan, melainkan hanya sebuah candaan. Pihak sekolah pun mengatakan bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan aksi itu dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Ya memang benar, kemarin saya mendapatkan laporan dari Ibu Gun, Kepala Sekolah SMP 14. Jadi yang kejadian yang sebenarnya bahwa anak-anak itu ada tujuh anak yang memang berteman baik, melakukan permainan starter-stutteran lah kayak motor gitu kan, secara bergantian. Namun yang terakhir ini di-video-in, sehingga video itu diketahui oleh orang tuanya. Nah orang tuanya tentu mengadukan memang...